selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit mengingatkan tentang pentingnya ilmu dalam beramal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka kerusakannya lebih banyak ketimbang kebaikannya contoh yang gampang saja gak paham gak ngerti tentang perbengkelan dia buka bengkel kira-kira bagaimana ngelepas dia bisa ketika dimasang dia bingung karena gak punya ilmu perbengkelan ilmu katon saja gak boleh sembarangan harus memiliki ilmu apalagi ilmu yang tidak katon ilmu din kan ilmu yang harus dikatakan kita pelajari ilmu katon saja kita bengkel kan katon apa katon nampak jangan nampak harus dengan ilmu kalau gak ada teori maka tidak tidak bisa itulah kata Umar barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka kerusakannya lebih banyak ketimbang kebaikannya nabi juga matakan mana amila amalan leysali amruna fahuwa radun barang siapa yang malakan suatu amal kata nabi dan tidak ada perintah dari kami amalan tersebut maka tertolak jadi ibadah itu gak boleh sembarangan harus ada ilmu ada perintah kenapa karena asal ibadah adalah dilarang asal ibadah adalah haram gak boleh kita amalkan setelah ada perintah berbeda dengan asal dikatakan adat tradisi itu asalnya boleh silahkan berkreasi dalam masalah tradisi tetapi kalau bertentangan dengan syarat maksudnya diperbolehkan karena asal adat adalah mubah boleh silahkan selagi tidak bertentangan dengan syariat tetapi asal ibadah adalah al-khatal al-tahrim al-mamnu' dilarang tidak boleh dilakukan sampai ada perintah ini beda kalau asal adat terserah itu manusia tapi kalau ibadah gak boleh terserah manusia harus kehendak Allah SWT maka benar ada pepatah mengatakan tarqula adati adawah meninggalkan adat itu akan menimbulkan permusuhan ya kan tetapi kalau meninggalkan ibadah tidak ada yang memusuhi tapi kalau meninggalkan adat maka ada jadi permusuhan bahkan mengatakan sesat segala macam gitu ya kalau meninggalkan adat maka itu meninggalkan adat menimbulkan permusuhan tetapi kalau meninggalkan ibadah tidak ada yang musuhi musuh tidak ada yang musuhi tapi kalau meninggalkan adat gak ikut tradisi itu kadang-kadang kita dimusuhi tetapi kalau gak ikuti ibadah maka mereka tidak jarang memusuhi gitu kemudian kata Abdullah bin Umar juga mengatakan inna ahadan la yuladu aliman wa inna man ilmu bita'alun tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu ini perkataan seorang sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud inna ahadan la yuladu aliman inna mal ilmu bita'alun kata beliau sesungguhnya tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lahir dalam keadaan memiliki ilmu inna mal ilmu bita'alun ilmu dapatkan dengan cara belajar maka Nabi juga mengatakan al ilmu bita'alun wal ilmu bita'alun faman sobar sobar Allah kata Nabi ilmu dengan cara belajar sikap santun sopan santun ahlak yang baik dengan cara melatih gak bisa datang secara tiba-tiba harus ada latihan sopan santun baik itu ahli latih orang yang tahu apa namanya bahwa haram makan dengan tangan kanan dengan tangan kiri haram kalau gak dilatih kita dengan tangan kanan itu biasanya enak aja pada kata Rasulullah idha'akala ahadukum fal yakul biyamin wa idha syariba fal yasrob biyamin fa'inna syaitana yakulu wa yasrob bismali kita nampil apabila kalian makan makan dengan tangan kanan apabila minum minum dengan tangan kanan apa'inna syaitana yakulu wa yasrob bismali kata nabi karena selesai minum syaitan makan minum dengan tangan kiri kita tahu hadis ini hati-hati kalau belum tahu dikatakan gak masalah Allah maafkan kalau udah tahu kita terus makan dengan tangan kiri ini termasuk kata nabi harus besar haram haram harus dilatih harus dilatih al-hilmu bitahlum jadi akhlak yang baik ada harus bicara cara melatih dilatih dibiasakan gak bisa datang sendiri siapa yang dikatakan berusaha untuk berbuat sabar Allah akan berbuat kesabaran jadi ilmu sopan santun kesabaran harus ada upaya dari kita tidak datang secara sempontan gak bisa dilatih ilmu dengan cara belajar kata nabi siapa santun dengan cara latihan diupayakan dan juga bersabaran siapa yang berlaku sabar maka akan diberikan kesabaran kemudian juga tentang pentingnya ilmu dan juga niatnya juga harus untuk diamalkan kata seorang sahabat jelil man talab al-ilma kata Malaik Bintinar man talab al-ilma li nafsihi falqalilu minal ilmi yakfih barang siapa yang mencari ilmu untuk dirinya sendiri sedikit ilmu yang ia dapatkan akan mencukupinya kalau niatnya ingin untuk dirinya sendiri diamalkan man talabal ilma li nafsihi falqalilu minal ilmi yakfi barang siapa yang mencari ilmu untuk dirinya sendiri sedikit ilmu yang ia dapatkan akan mencukupinya dan barang siapa yang mencari ilmu untuk kebutuhan manusia ketahui lah kata beliau kebutuhan manusia sangat banyak tidak mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan manusia ini penting ilmu niatnya jadi untuk bukan untuk apa namanya untuk dirinya sendiri kata beliau kata Amalik bin binti Naryam bahkan beliau juga mengatakan sesungguhnya kata beliau apabila kau mencari ilmu untuk diamalkan maka ilmu itu akan membahagiakannya membahagiakanmu kata beliau tetapi apabila kau mencari ilmu bukan untuk diamalkan maka tidak akan menambah bagimu kecuali kesombongan jadi orang yang tambah ilmu tambah sombong kalau tidak diamalkan maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan surah dikatakan sahab ayat 2 keburumaktan indallahi antakulu malak taf'alun alangkah besar kemurkan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang ngomong namun tidak melakukan antakulu malak taf'alun sehingga Abu Dhan juga mengatakan celaka orang yang tidak memiliki ilmu namun sekali celakanya itu dan celaka orang yang memiliki ilmu dan ia tidak mengamalkan ilmunya 7 kali celakanya itu ini pentingnya masalah ilmu jadi karena kata Allah dalam surah Muhammad ayat 19 fa'alam anahu la ilaha illallah berilmu dulu sebelum kita beramal fa'alam anahu la ilaha illallah maka kita membohori ketika ayat ini babul ilmi qabbal qawli wal amal bab ilmu sebelum berkata dan berbuat wajib dijual dengan ilmu dulu biar jangan nyasar kemudian ilmu itu kadang-kadang kita didapatkan apa namanya dengan cara belajar aja dengan cara simak seperti gini kita belajar dari kecil menghafalkan di kirba dan sholat itu kita bukan belajar kebanyakan hanya mendengar dari orang tua kita dulu iya kan seperti apa istighfar pada sholat alhamdulillah astagfirullahaladzim alladila ilaha illa walhayul qayyum watubu ilaih pada tambahan min jamia ilma siwad dunuh kita menghafal ini apakah belajar dari dunuh kita atau mendengar dari di masjid jujur coba belajar dari guru atau dari negara dari mesin kebanyakan dari mesin padahal sunnahnya saya baca dalam kitab sehnawawil bantani dalam kitab beliau nihayatu zen bahkan seluruh kitab kita fikir apakah madhab syafi ataupun yang lainnya Hanafi maliki hambali semuanya sama dikir badak salat itu apa itu as-safirullah 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 allahumma anta salam wa minkasalam tabarok tayada dala liwal ikram lihat di dalam kitab nyoseh nawawi al-bantani miyahayatu zen bap dikir setelah salat yang lima waktu lihat kadang-kadang kita ini diaji kitabnya dipelajari diajarkan tapi tidak diamalkan kenapa karena ikut tradisi dari dulu seperti itu benar gak karena saya juga mengalami seperti itu dari SD dari musjid karena meramehkan biasanya kan hapal artinya bahkan banyak di negeri kita ini hapal yasid bukan karena menghapal kebanyakan karena kebiasaan membaca yasid pada malam Jumat pada maghrib sehingga hafal sendiri bukan niat menghafal Alhamdulillah bagus Alhamdulillah tidak ada larangan Alhamdulillah cuman tadi kalau kita belajar itu lebih apa namanya lebih pas dengan apa yang Rasulullah dikatakan ajarkan cuman lihat dalam kita miyahayatu zen karya seh nawil yang lainnya seperti patul muayn yang lainnya sama asafirullah 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 Allahumma antas salam wa minka salam tabarak tayada jalali wal ikram ada pun kata Rasulullah dalam hadis yang sahih Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia walaupun kabur dari medan perang ini kata ini kapan dibaca kapan saja silakan setelah surat sunnah silakan setelah tahajud silakan kapan ya silakan tetapi kalau surat wajib maka Nabi mengajarkan asafirullah 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 Allahumma antas salam dan seterusnya coba dilihat yang saya ingat itu dari kecil dulu bacaan itu dikatakan apa namanya di dalam kitab apa tuntunan salat lengkap saya baca enggak tidak ada riwayat semua sekali tidak ada riwayat bahkan dalam kitab sehnawal bantani tentang bacaan dua iftithah pun seperti yang kita amalkan apa Allahumma bangaid baini wabena atau yaya atau subhanaka Allahumma rabat dan seterusnya coba lihat dan tidak ada atau Allahumma barat sampai buktawasilah atau yang lainnya sama ternyata cuma kadang-kadang dari mana kita mendapatkan itu Allahumma kemudian ini wajib sampai digabung-gabung itu cerita kalau saya tahu itu judulnya namanya tuntunan sholat lengkap diadakan bagaimana cara niat seperti itu tidak dari dari lagi jadi kalau kita tertarik dari kita para ulama itu tidak ada seperti itu dikit-dikit badan sholat tapi kalau dikatakan sholat-sholat yang sifat bukan wajib sholat habis sholat duha sholat sunnah maka boleh kita sunnah mengatakan silahkan perbanyak kata nabi apa badan siapa yang mau kelima tadi pertama kata nabi Allah mengampun dosa-dosanya walaupun kabur dari medan perang yang pertama Allah mengampun walaupun sebanyak bui yang di lautan ini keutamaan mikir sifar tadi namun nabi tidak membatas setelah sholat wajib bahkan nabi juga mengajarkan ada kata nabi sayidul istighfar apa sayid tuannya rajanya tidak ada istighfar yang penuh hebat hotel ini rajanya istighfar maka sayidul istighfar sayid apa sayid pakulunya rajanya istighfar antakul Allahumma antar robi la ilaha ila dan seterusnya kata nabi barang siapa yang mengucapkannya di waktu pagi kata rasul di waktu pagi dengan penuh keyakinan kemudian hari itu juga meninggal dunia maka min ahlil jannah sekali bacanya barang siapa yang mengucapkannya di waktu sore hari dengan penuh keyakinan dan mati malam itu juga maka min ahlil jannah namun nabi tidak membaca setiap pada salat istighfar dibaca hanya astagfirullah 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 Allahumma antasalam wa minkasalam tabarok tayada jalaliwal itu yang nabi ajar kita ini dimodif-modif ditambah-tambah lagi Allahumma antasalam wa minkasalam wa ilaika ya'adu salam fahayyina robana bisawadahina jenata dar samudan tabarok terobana watangalik yadadala ikram sami'na watangalik gufrona ka robana wa ilaikal masyir bagus makannya bagus tidak ada yang salah mana yang lebih baik pendek atau yang panjang pedek lebih kenal dari nabi nabi apa khairul huda huda muhammadin salam itulah kata Abdullah bin Mali mengatakan al-iktisadu fisunati khairun bin iqtihadafil bidak sedikit sesuai dengan sunnah lebih baik daripada paling tapi mengada mengada-ada seperti itu menambah-nambah itulah mengenai pentingnya dikatakan ilmu dalam dalam beramal kita lanjutkan mengenai tentang masyibab apa namanya al-kabair diantara yang sebesar adalah al-musawir al-musawirun apa al-musawirun orang-orang yang melukis pelukis pembuat patung pelukis al-musawir dari ibn Umar semoga berdiri keduanya berkata al-musawirun Dari Abdullah bin Umar Keduanya berkata Sesungguhnya kata Nabi Orang-orang yang membuat gambar ini Pelukis ini Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini Melukis ini Akan diadab nanti pada hari kiamat Dan dikatakan kepada mereka Hidupkanlah apa yang telah kalian lukis Mereka tidak bisa meniupkan ruh Setiap pelukis Yang menggambar Makhluk yang bernyawa Maka nanti kata Rasulullah Allah menyuruh kepada mereka Agar menghidupkan Pelukisan yang pernah mereka buat Mereka tidak bisa meniupkan ruh Ini ancaman bagi para pelukis Pelukis yang memiliki nyawa Tapi kalau melukis yang tidak ada nyawa Maka boleh Melukis pohon Pemandangan Buat rumah Buat bangunan Mobil Silahkan Yang tidak boleh Melukis yang memiliki Ruh Yang memiliki dikatakan Ruh Nabi Jum'at Abdullah Berkata Inna asyadana si'adaban Yomala kiamati Al-Musawirun Sesungguhnya Manusia yang paling berat Adabnya Di si Allah subhanahu wa ta'ala Kiamat adalah Al-Musawirun Orang-orang yang suka menggambar Melukis Yang bernyawa Awas Yang bernyawa Manusia Hewan Tidak boleh kita lukis Kalau melukis masjid Tanam-tanam Maka boleh silahkan Tidak ada larangan Ada rewet yang saya Dari Bintang Abbas menceritakan Bahwasannya ada seorang Datang kepada beliau Menunjukkan karya Lukisannya Kata Bintang Abbas Jauhilah Dan Nabi melarang Apa namanya Gambar yang Bernyawa Kata dia Ibn Abbas Apa namanya Ibn Abbas Bagaimana Apa namanya Ini adalah Perkerjaan saya Kata beliau Kalau saya tidak Melukis ini Maka Allah memberikan Dengan cara Melukis ini Kata dia Kata beliau mengatakan Kalau kamu tidak bisa Tidak mungkin menghilangkan Kebiatan ini Maka lukislah Kata beliau Derah Aushajarah Lukis dikatakan Apa namanya Biji-bijian Atau pohonan Jangan lukis yang memiliki Ruh Kata Ibn Abbas Tersebut Bahkan Bahkan juga Matakan Malaikat Tidak akan Masuk rumah Apabila Di dalamnya Terdapat Anjing Dan juga Surah Surah Gambar Foto-foto Maka Asalnya Foto-foto Dilipat Jadi Albumnya Jangan Dipajang Dia dikatakan Di rumah Tidak ada Manfaatnya Bahkan Sebagian orang Dia bangga Foto dengan Perempuan yang Bukan mahramnya Dipajang Di rumah Bangga dia Kemaksiatan Dibanggakan Padahal Foto bukan Mahram bagi dia Seperti itu Maka Tidak akan Masuk rumah Apabila Terdapat Anjing Dan Gambar 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 Yang bernyawa Bukan gambar Yang tidak bernyawa Yang bernyawa Silahkan Yang tidak bernyawa Kalau memang senang Apa namanya Pemandangan Yang tidak dilarangan Yang berarti Yang tidak bernyawa Berarti Dari perbolehkan Kemudian juga Mengatakan Dalam hadis Yang suhi Mutafakun Aleh Waman Adlam Miman Dahba Yalhuku Kahalki Waliyahluku Durraten Waliyahluku Habbatan Aw syairah Kata Nabi Allah berfirman Yang didikusi Siapakah Or yang lebih Dolim Daripada Orang Orang Yang menciptakan Seperti Ciptaanku Apakah Allah Maka Ciptakanlah Kalau bisa Durrah Kalau mau Menggambar Durrah Biji-bijian Pohon-pohon Maka boleh Jangan Menggambar Yang Ada Nyawanya Menggambar Semut Gambar Ikan Manusia Tidak Boleh Tapi Kalau yang Tidak Maka tidak 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 Larangan Ada Sebagian Orang Ketika Nabi Mengatakan Malaikat Tidak Masuk Rumah Kalau ada Anjing Dan Gambar Malaikat Mana Malaikat Rahmat Bukan Malaikat Maut Bukan Malaikat Tiramang Ketibin Berarti Kalau nanti Ada orang Ngelengih Kalau Malaikat Tidak Masuk Rumah Berarti Orang Sakit Di Pasang Gambar Gambar Biar Ngemati Mati Mata Malaikat Mencabut Nyawanya Ada Orang Ngelengih Seperti Itu Biar Orang Ini Ngemati Mati Pasang Dikatakan Gambar Semua Di Rumah Biar Jangan Mati Mata Mereka Maut Malaikat Rahmat Malaikat Maut Dimanapun Kita Berapa Datang Kita Malikat Kirom Angkat Tibin Juga Tidak Alpani Atau Kirom Angkat Tibin Keburukan Nanti Mereka Nanti Apa Namanya Rame Macam Gambar Di Rumah Nanti Orang Sakit Jangan Mati Mati Subhanallah Ini orang Jahil Seperti Itu Jadi Malam Malaikat Rahmat Bukan Malaikat Maut Bukan Malaikat Kiromang Katibin Kemudian Mengenai Ismun Maniktana Kalban Dosa Orang Yang Memelihara Anjing Awas Nabi Dimatakan Ada Wanita Ahl Bagi Allah Maafkan Dosa Besar Dia Karena Memberikan Minum Kepada Sekor Yang Kehausan Itu Beda Kasusnya Dia Ditemukan Di jalan Kehausan Diberikan Minum Fasyakar Allah Bersyukur Pada Allah Bukan Melihara Awas Jangan Salah Salah Nabi Mata Katakan Man Amsaka Kalban Fainnahu Yangkusu Kulla Yawmin Min Amali Kiraton Ila Kalbal Kharsi Aw Masyiatin Barang Siapa Yang Memelihara Anjing Mata Nabi Maka Sesungguhnya Setiap Hari Amalan Kebaikannya Berkurang Satu Kirat Setiap Hari Mengurangi Mengurangi Dikurangi Pahalanya Setiap Hari Satu Kirat Kecuali Anjing Penjaga Tanaman Dan Anjing Penjaga Ternak Karena Ternak Dikatakan Bung Gebala Kambing Atau Sabtu Cukup Satu Anjing Yang Ngawal Digong Gong Mereka Nurut Semuanya Maka Boleh Dan Tidak Mengurangi Pahala Bagi Pemiliknya Bagi Baya Sekarang Kita Beli Anjing Di rumah Apa Kerjanya Hanya Untuk Menjaga Maling Bukan Gajah Maling Jaga Pernak Nabi Juga Matakan Manik Tena Kaleban Ila Kalba Sayyidin Aw Masyiatin Nakas Min Ajrihi Kula Yaumin Kirotan Badan Siapa Yang Memelihara Anjing Kata Rasulullah Kecuali Anjing Sain Anjing Masyih Anjing Buruan Atau Anjing Penjaga Tanaman Ternak Maka Akan Berkurang Pahalanya Setiap Hari Dua Kirot Berapa Berapa Dua Kirot Kata Nabi Kirotani Mislu Jabalain Adimain Seperti Dua Gunung yang Sangat Besar Setiap Hari Kalau Sebulan Dia punya Anjing Kalau Setahun Dia punya Anjing Kalau Sepuluh Tahun Dia punya Anjing Selama Hidup Dia punya Anjing Bagaimana Maudulillah Jadi Kita harus Apa Namanya Mengimani Apa yang Nabi Sampaikan Kalau Sekarang Mungkin Nggak Terasa Tapi Nanti Akan Tahu Dia Nabi Juga Mata Kata Ayyuma Ahladerin Ittakhoda Kalban Ila Kalba Masyiatin Aw Kalba So'idin Nakosa Siapa Saja Di Antara Di Rumah Ahl Bait Yang Memiliki Anjing Diluar Anjing Buruan Dan Anjing Masya Tadi Akan Mengurangi Pahalanya Setiap Hari Dua Kirat Setiap Hari Bukan Setiap Bulan Setiap Hari Dua Kirat Maka Kita harus Mengimani Mengimani Apa yang Nabi Sampaikan Seperti Kita Mengimani Kalau Daging Injir Itu dikatakan Haram Iman Gak kita Bahwa daging Babi itu haram Iman kan Bahkan kita Mungkin Jangankan Megang Melihat Sudah Jiji Kalau ada Daging Babi Betul Enggak Apalagi kita Makannya Melihat Sudah Jiji Kita Gak Mau Megang Keyakinan Seperti itu Yang perlu Kita butuhkan Dalam Semua Perkara Dalam Agama Ini Kita Tahu Kita Tidak Pernah Makan Daging Anjing Daging Tidak Pernah Bahkan Megang Tidak Pernah Tapi Kalau Makan Daging Manusia Kita Sering Padahal Kita Perolam Makan Daging Babi Itu Jika dibandingkan Makan Daging Manusia Lebih Gede Bagaimana Bersanya Daging Daging Manusia Daging Makan Daging Babi Urusnya Daging Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetap Kalau makan Daging Manusia Apa Daging Manusia Maksudnya Menggibah Ngomongin Uang Itu Lebih Besar Daripada Makan Daging Babi Dia Selamat Dari Makan Daging Babi Tidak Pernah Selamat Dari Makan Daging Manusia Subhanallah Selamat Dari Katakan Riba Tapi Tidak Selamat Dari Makan Daging Manusia Selamat Dari Perbuatan Zina Mencuri Namun Tidak Selamat Dari Ngomongi Menjatuhkan Keoramatan Sama Kaum Muslimin Kemudian Juga Matakan Seburuk Buruk Manusia Dari Allah Subhanallah Subhanallah Kata Nabi Apa Inna Sharran Nasi Manjilatan Indah Allah Subhanallah Yawmal Kiamati Man Wadahu Aw Tarakau Nasuh Itiqo'a Fuhsih Kata Nabi Kepada Aisyah Tersungguhnya Manusia Yang Paling Buruk Kedudukan Dari Allah Subhanallah Pada Hari Kiamat Adalah Manusia Yang Ditinggalkan Orang Lain Karena Kejahatannya Inasyarun Nas Kata Rasulullah Seburuk Buruk Manusia Adalah Kedudukan Allah Subhanallah Pada Kiamat Adalah Manusia Yang Dijauhi Oleh Manusia Karena Kejamannya Kejahatannya Kebengisannya Ini Min 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 Sari Nas Diantara Masih Paling Buruk Adalah Manusia Yang Memiliki Berwajah Dua Orang Munafik Orang Munafik Bermuka Dua Yang Bermuka Dua Nabi Juga Matakan Orang Yang Memiliki Bermuka Dua Kata Rasulullah Di Dunia Maka Ia Memiliki Dua Lusan Dari Api Neraka Pada Hari Kiamat Memiliki Dua Dari Api Api Neraka Diantara Manusia Paling Buruk Begitu Juga Mengatakan Diantara Manusia Buruk Adalah Pada Kiamat Laki Laki Yang Menggauli Istrinya Kemudian Dia Menceritakan Kepada Orang Lain Setelah Dia Menggauli Istrinya Tampak Dosa Besar Manusia Paling Buruk Kata Rasulullah Lihat Kita Menceritakan Hubungan Kita Dengan Istri Haram Hukumnya Dosa Besar Apalagi Membuarkan Orang Orang Lain Menyukumat Kan Inna Min A'zami Aman Indah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adal Yom Al-Qiyamah Ar-Rajul Yufdi Ila Imratihi Wat Tufdi Ilai Suma Yan Syur Syir Rah Kata Sebetul-sebetul Amanat Adalah Disi Allah Padahal Kiamat Adalah Laki-laki Yang Menggauli Istrinya Istrinya Digauli Suaminya Kemudian Dia Beberkan Kepada Orang Lain Ini Sebetul-sebetul Amanat Maka Allah Melaknat Seperti Itu Itulah Semoga Bermanfaat Kita Dari Subhanallah Dikas Subhanallah Dikas Amin